Intro Assalamualaikum ya ahi ya uhti Salam salam saudaraku Semoga Allah merahmatimu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrobbilalamin Assalatu wassalamu ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sohbihi ajmain Amma ba'lu Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur Khadrat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua Salawat serta salam Senantiasa kita curahkan kepada junjungan besar kita Baginda muhammad Salallahu alaihi wassalam Yang selalu mencintai para umatnya Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafat dari beliau Amin Pada kesempatan kali ini Saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Remaja Zamanow Apa itu remaja? Remaja adalah masa di mana kita Dihadapkan oleh berbagai tantangan dan berbagai masalah Di masa ini Berbagai hal negatif Sangat mudah untuk masuk ke dalam kehidupan kita Di sini kita dituntut untuk dapat membedakan Mana yang baik dan mana yang buruk Apalagi di era globalisasi seperti saat ini Di mana kehidupan kesehariannya Selalu dipenuhi oleh teknologi canggih Oleh alat telekomunikasi Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Tadi pungkiri lagi Jika generasi kita saat ini Ala generasi milenial Yang artinya Generasi yang di tangannya terdapat handphone pintar Dan di otaknya Terdapat whatsapp, twitter, facebook, youtube Dan satu lagi Yang tak pernah kalah ramainya di kalangan anak muda Game online Ini ada realita yang terjadi di kehidupan para remaja saat ini Bukan cerita Apalagi dongeng belaka Anak muda zaman sekarang Setiap kali mereka nongkrong Setiap kali mereka ngopi Setiap kali mereka ngobrol Hanya ada dua hal yang mereka lakukan Bersosial media Dan bermain game online Benar atau betul? Para warganet yang dirahmati oleh Allah Ini bukan isu lagi Bukan rahasia umum lagi Jika remaja saat ini Lebih banyak menghabiskan waktunya Untuk mengupdate status di akun pribadi Memposting foto mereka Dan mereka Sayang beradu komentar di akun sosial media Para sahabatku sekalian Pak Bu Ini adalah gambaran dari kehidupan para remaja zaman sekarang Dimana mereka Tak pernah bisa lepas dari yang namanya dunia maya Padahal Rasulullah SAW Telah bersabda Dalam salah satu hadisnya Syubbanul yaum Nijalul got Yang artinya Remaja masa kini Pemuda masa kini Ada pemimpin di masa depan nanti Tapi jika remajanya saja Kelakuan ini sudah buruk Tak menutup kemungkinan Jika bangsa ini akan hancur Nah uzu bila ini zalik Anak muda zaman sekarang Setiap kali mereka mempunyai waktu ruang Mereka gunakan Untuk hal-hal yang kurang bermanfaat Seperti Bermain game online Sampai lupa waktu sholat Nongkrong bersama teman-teman Hingga lupa adanya akhirat Dan yang paling parah lagi Anak perempuan Selalu memposting fotonya Di akun sosial media Mengumbar aurat mereka Aurat yang seharusnya mereka jaga Yang seharusnya mereka tutupi dengan rapat Mereka umbar di mana-mana Dilihat oleh para lelaki Dilihat oleh para orang yang bukan murimnya Pak, Ibu Anak perempuan saat ini Ada calon ibu Dari anak-anak di masa depan nanti Tapi Jika anak perempuan saat ini saja Kelakuannya sudah rusak Akhlaknya sudah berkurang Rasa malunya sudah tidak ada Maka jangan heran Jika di masa depan nanti Banyak bayi-bayi yang lahir tanpa sosok ayah Alias anak hasil zina Allah subhanahu wa ta'ala Telah berfirman Di dalam surah Anisa A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Waliyahshallah Waliyahshalladzina taruku minukhalfihim Minukhalfihim zuriyatan di'afanuhafu alaihim Waliyahshalladzina taruku minukhal Waliyahshalladzina taruku minukhal Waliyahshalladzina taruku minukhal Orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunannya yang lemah di belakang mereka Dan mereka takut akan kesejahteraannya Oleh sebab itu Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar Surah Anisa ayat 9 Para sobat milenial Lalu apa yang kita harapkan dari anak muda zaman sekarang Jika kelakuan mereka saja saat ini sudah seperti ini Apa yang bisa kita harapkan dari pemuda hari ini Oleh karenanya Marilah kita Sesama generasi muda Sesama generasi milenial Untuk saling mengingatkan Untuk saling menjaga satu sama lain Jangan sampai Generasi kita Menjadi sebab hancurnya bangsa ini Para sahabatku semuanya Di era globalisasi ini Kita telah dimudahkan dengan adanya sarana komunikasi Ayo Kita manfaatkan hal tersebut Untuk membuat bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik lagi Untuk mewujudkan Cita-cita para pahlawan yang telah gugur Demi membuat bangsa ini menjadi bangsa yang sejahat barah Marilah kita Melakukan intropeksi diri Sudahkah kita menjadi anak muda yang baik? Sudahkah kita Menjadi anak muda Yang bergaul dengan tata cara Dan etika yang baik? Sudahkah kita Tumbuh menjadi remaja Seperti yang diharapkan oleh para ayah dan bunda di luar sana? Pesan saya Untuk para generasi muda Untuk para generasi milenial saat ini Ingat Kita Ada tumpuan banyak orang Banyak orang Yang mengharapkan kemajuan bangsa ini kepada kita Marilah kita Berusaha untuk membuat bangsa ini Menjadi bangsa yang aman Yang makmur Dan sejahat darah Marilah kita Seluruh anak muda Saling bekerja sama Dan saling berusaha Untuk menjadi generasi muda Yang lebih baik lagi Yang bertanggung jawab Yang berwibawa Dan bijaksana Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan saat ini Dapat bermanfaat Untuk kita semua Apabila ada kesalahan Dalam tutur ataupun sikap Saya Sebagai generasi milenial biasa Mengucapkan Mohon maaf yang sebesar-besarnya Pisau di asa Di pagi hari Berbaris rapi Untuk merapat Selesai sudah Pidatoku ini Semoga memberikan manfaat Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh moments Winter Peneksi halfi Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Hulk